Dulu gembar-gembor bongkar aib Vanessa Angel, kini aib sendiri terbongkar ke publik. Puput sudrajat mendadak jadi bahan kunjingan warganet. Bongkar aib saudara, maka Allah juga akan membongkar aib kita. Agaknya kalimat itu tepat untuk menggambarkan kondisi terkini keluarga do di sudrajat. Sebelumnya, do di sudrajat dan istri puput sudrajat seolah membongkar aib putrinya Vanessa Angel. Tak tanggung-tanggung sang ayah mengisyaratkan putrinya seorang perempuan yang tak baik. Ia bahkan sanggup mengungkapkan keraguannya terhadap cucunya sendiri, Galaskai Andriansyah. Parahnya lagi, do di dan istri bahkan menantang Haji Faisal, ayah bibi Andriansyah, untuk melakukan tes DNA. Agar mengetahui Galaskai benar anak bibi Andriansyah atau bukan. Namun, jejak digital tak bisa dibohongi. Pernyataan do di sudrajat ini pun langsung terbantahkan dengan penjelasan Vanessa Angel dan bibi Andriansyah saat diwawancara di salah satu channel YouTube. Di situ, Vanessa Angel dan bibi Andriansyah mengatakan bahwa mereka nikah siri terlebih dahulu sebelum menikah secara negara. Dan pada saat pernikahan mereka disahkan secara negara, Vanessa Angel memang sudah berbadan dua. Jejak digital lainnya juga mengatakan bahwa Vanessa Angel kabur dari rumah karena ingin dijual ayahnya. Hal ini disampaikan langsung oleh tetangga do di sudrajat sendiri. Setelah Vanessa Angel tiada, pernyataan demi pernyataan terus diucapkan oleh sang ayah do di sudrajat. Setiap omongan yang keluar dari mulut do di sudrajat dan puput selalu menjadi bahan gunjingan warganet. Bagaimana tidak ucapan do di sudrajat dan istri selalu memojokkan Vanessa Angel. Bukannya berdoa agar Vanessa tenang di sana, ayahnya malah membongkar aib putrinya tersebut. Namun baru-baru ini semuanya seolah berbalik arah menyerang dirinya sendiri. Aib yang selama ini ditutup rapat, kini seolah terbongkar sendiri ke publik. Seakan dapat hukum karma, aib do di sudrajat dan puput sudrajat dibongkar sosok ini. Belakangan, publik terus menyoroti keluarga Vanessa Angel yang dinilai terus memicu kontroversi dan memicu perdebatan. Imbasnya borok ibu tiri Vanessa Angel puput sudrajat pun kembali dikuliti habis-habisan karena terkesan ikut campur urusan keluarga. Baru-baru ini, sahabat Vanessa Angel Kim Hout mengungkap fakta mengejutkan yang diduga menyentil puput sudrajat. Dirinya belak-belakan membongkar rahasia pekerjaan asli puput yang ternyata selama ini menjadi kupu-kupu malam. Tak tanggung-tanggung, Kim Hout bahkan menyebutkan bahwa puput mejeng di empat klub malam besar. Salah satunya Alexis untuk mencari tamu. Cara dia ngomong aja tidak mencerminkan kalau dia serjana hukum. Hukum apa? Hukum rimba, hukum alam, hukum karma, serukim. Hukum Alexis kali ah, ah kelepasan. Dia, el tit saya sebutin ya. Alexis, stadium, illegals, sama crown. Empat ini langganannya si pocong kalau nyari temong di empat klub besar ini. Buat nemenin tamu, tamunya say. Sok suci, pakai kerudung. Kasihan kerudung lu. Pocong itu inisial P, sembungnya. Sahabat Vanessa Angel tersebut juga mengaku memiliki bukti yang kuat dan tahu soal tarif yang dipatok oleh puput dalam sekali bekerja. Hal serupa juga disampaikan sosok teman dekat puput Sudrajat Maita. Dirinya membenarkan kabar tersebut dan secara terang-terangan juga membongkar soal tarif puput Sudrajat dalam bekerja melayani tamu. Iya, kamu memang cantik. Makanya terima tawaran dibanderol tarif 500 ribu hingga 1,5 juta. Micet 300 ribu pun dibantai. Kamu mau ganti nama apa lagi, Zeyeng? Udah dong, jangan bikin aku buka yang jual perempuan ke bos-bos juga disini. Perempuan-perempuan yang kamu jual masih hidup lho. Bahkan istri bos-bosmu sudah mulai DM aku. Tulis Maita di Instagram storiesnya. Unggahan pernyataan teman puput itu pun ramai diperbincangkan banyak orang dan kembali dibagikan akun gosip at Lambe Pedas. Kisah masa lalu pilu Vanessa Angel pun kembali dibahas. Sebelumnya, Dodi Sudrajat disebut bakal menjual anaknya sendiri. Sejumlah netizen pun menduga bahwa puput Sudrajatlah yang menjadi dalang dibalik kasus 80 juta yang menjerat Vanessa Angel beberapa waktu lalu. Jadi flashback pernyataan dari tetangganya dulu. Almarhumah pergi dari rumah karena mau dijual sama mereka. Apakah yang memasarkan orang dalamnya ibu sendiri? Sentil seorang netizen. Nah, iya ya, kok baru nge aku? Jangan-jangan kasus yang 80 juta itu dia juga yang bikin. Balas yang lainnya. Pantesan dulu Vanessa kabur karena Vanessa pernah bilang mau dijual. Ternyata dalangnya germonya ibu tiri. Sahut yang lainnya. Selain itu, sahabat mendiang Vanessa Angel Kim Hwan. Juga mengungkap Lee Chik dan diduga istri Dodi Sudrajat terkait bakal hanya orbitkan Chika, jadi penyanyi dan tendang mayang adik kandung Vanessa Angel. Baru-baru ini, Kim Hwan, sahabat mendiang Vanessa Angel kembali mengungkapkan hal yang tak terduga. Pasalnya saat melakukan siaran langsung, Kim Hwan membeberkan rencana Lee Chik seseorang yang ia sebut dengan nama Lontong. Disebut Kim Hwan, sosok Lontong memiliki rencana Lee Chik terhadap anak sambungnya. Diduga sosok Lontong yang dimasuk Kim tersebut adalah istri Dodi Sudrajat, Puput Sudrajat. Demi Allah lillahi ta'ala, aku gak bohong, itu aku ada buktinya. Semula ungkap Kim Hwan. Karena kemarin dia ngomongnya sama Mami Ajeng, dia minta tolong sama Mami Ajeng cariin orang yang bisa ngebiayain support secara finansial untuk anaknya. Anaknya si Lontong, sambungnya. Lebih lanjut, Kim Hwan menyebutkan jika si Lontong hanya akan mengorbitkan anak kandungnya menjadi penyanyi. Sedangkan anak sambungnya yang diduga Mayang akan ditendang begitu saja. Anak bawaannya si Lontong ya yang akan diorbitin. Sedangkan anak bawaannya pengangguran itu akan dikik. Tidak akan diurus oleh si Lontong. Kaget kan kalian? Seperti itu guys. Jelas Kim. Meski belum diketahui pasti kebenarannya, Neter rupanya menduga Kim Hwan memang tengah membicarakan puput sudrajat. Neter pun menyindir habis-habisan puput sudrajat yang dianggap tega terhadap Mayang. Namun, beberapa Neter rupanya sudah menduga sejak awal terkait hal tersebut. Mereka menduga puput sudrajat sengaja menjadikan Mayang sebagai tameng demi bisa mengorbitkan anak kandungnya jika menjadi seorang penyanyi. Karena itu, Neter kini ramai mengasihkan Mayang, bahkan Neter ramai meminta Mayang untuk kabur dan tinggal bersama keluarga Bibi Ardiansyah. Sudah ku dugong, dia ngajak Mayang cuma buat temeng dulu, tulis akun atam88. Sudah ketahuan sih dari awal, si Duoin sama si M kan cuma buat alat. Soalnya, yang adeknya V, ya si M, bukan si C, komen akun at Vif. Jadi si Kuyang dijadiin tameng buat dibully, yang penting ngetop dulu. Dan orang-orang kenal nama dan muka mereka. Licik ya si puput, sambung akun at Mi03. Udah deh Kuyang, baikan deh sama Fuji, biar digandeng sama keluarga Pak Haji Faisal. Biar lu kecipratan rezeki, timpal akun at Yuri. Bagaimana menurut pendapat Anda? 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 Terima kasih.